Halo sahabat balai buku bekas Gulodok tak hanya menyimpan kisah kesuksesan perdagangan tapi juga sejarah kelam kemanusiaan sejak berabad-abad silam dari pembantaian sekitar 10.000 orang Tionghoa pada 1740 hingga penjarahan, pembunuhan, dan pemerkosaan pada 1998 Muhammad Hatta dan kus bersaudara pernah dipenjara di sini Sebelum Jayakarta direbut, pasukan VOC yang dipimpin Jan Peter Sun Kun dari Kesultanan Banten pada 1619 dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia, orang Tionghoa umumnya berdagang di wilayah Kesultanan Banten yang lain seperti Serang dan Tangra Tapi setelah Kun membangun Batavia, mereka mencari peruntungan ke kota yang baru saja dibangun Pada 1632, sebagaimana dicatat lili surat Minto pada pembantaian etnis Cina di Batavia 1740 yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Wacana Vol. 6 No. 1 April 2004 Dari 8.060 penduduk Batavia, 2.424 diantaranya adalah orang Tionghoa Populasi mereka menjadi yang terbesar Jumlahnya bertambah menjadi 3.220 orang dari 32.124 orang penduduk Batavia pada 1670 Populasi mereka hanya kalah oleh kalangan Mardiker Para bekas budak dari Asia atau Afrika yang telah dimerdekakan dan kemudian bersama keturunannya mengikuti budaya penjajahnya Sebagian besar orang Tionghoa di Batavia bermukim di sejumlah tempat di luar benteng kota Hanya sebagian kecil yang bermukim di dalam benteng bersama orang Eropa Mereka biasanya golongan elit tertentu Sepotong laporan dalam tulisan tangan menyebutkan Ada sekitar 14.000 orang Tionghoa tinggal di dalam benteng Dan 60.000 sampai 70.000 orang di luar benteng Data lain mencantumkan angka yang berbeda Selama 9 sampai 22 Oktober 1740 Kompeni membantai sekitar 10.000 orang Tionghoa di berbagai tempat di Batavia dan sekitarnya Pembantaian itu dimulai pukul 11 pada 9 Oktober Secara brutal tanpa pandang usia jenis kelamin dan tempat Termasuk di rumah sakit Pada 10 Oktober Gubernur Jenderal VOC Adrian Falconer yang berkuasa selama 1737-1741 Mengeluarkan perintah resmi yang berbunyi Bunuh dan bantai orang-orang Cina Serta mengirim 1.800 pasukan setelah 50 serdadu VOC Setelah industri gula bangkrut dan membuat para pekerjanya Umumnya orang-orang Tionghoa menganggut Seluruh jalanan ganggang dipenuhi mayat Kanal penuh dengan mayat Bahkan kaki kita tak akan basah ketika menyeberangi Kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat itu Papar G. Benhart Swarze pada buku Race in Host Indian terbitan 1751 Swarze merupakan serdadu VOC yang turut Membantai Penjarahan dan pembakaran pun merebak Salah satu gedung yang diduga dibakar Menurut Claudine Salmon dan Nenis Lombard pada buku Kelenteng-kelenteng dan masyarakat Tionghoa di Jakarta Seri gedung-gedung ibadat yang tua di Jakarta Yang diterbitkan Yayasan Cipta Lokacaraka Jakarta pada 2003 Adalah kelenteng yang sekarang dikenal sebagai Wihara Dharma Bhakti di jalan kemenangan Kelenteng ini dibangin Hui Hun pada 1650 Dan dinamai Kwan Kim Teng Pada 1755, kelenteng itu dipugar kembali Pembantaian yang menyerupai Genosida itu Kemudian dikenal sebagai Zineshen World Orang pribumi menyebutnya Gegerpecina Ada pula yang menyebutnya sebagai Tragedi Angkei Setelah peristiwa itu Tak ada lagi orang Tionghoa di dalam benteng Yang dikelilingi tembok tinggi Menurut Hemping Wijaya Kusuma pada buku Pembantaian Masal 1755, Tragedi Berdarah Angkei Yang diterbitkan Pustaka Populer Obor, Jakarta pada 2005 Gubernur Jenderal VOC Gustavi Lembaron Van Imhoek Yang berkuasa selama 1743-1750 Mengusatkan warga etnis Tionghoa di sebelah selatan benteng Yang kemudian dikenal sebagai Glodong Sebelumnya awal abad ke-17 Beberapa orang Tionghoa memang telah menghuni wilayah itu Beberapa tahun setelah Gegerpecinan Glodong menjadi pusat pemukiman etnis Tionghoa terbesar di Batavia Setelah kehidupan ekonomi membaik Rumah orang Tionghoa di Glodong Umumnya tak lagi terbuat dari bang Rumah mereka kini terbuat dari batu batang Supaya tak mudah terbakar oleh mercon atau petasan Rumah mereka berdempetan dengan arsitektur yang hampir sama Dengan atap berbentuk perisai dari genting Beragam perselain menghiasi dinding rumah mereka Sepanjang Glodong menurut Dennis Lombard Pada buku Nusa Jawa Silang Budaya II Jaringan Asia Yang diterbitkan gramedia pustaka utama Jakarta pada 2005 Rumah mereka tak hanya dijadikan tempat tinggal Tapi juga toko Rumah mereka bertingkat Lantai pertama untuk berdagang Lantai kedua untuk tempat tinggal Barang yang mereka dagangkan umumnya opium atau candu Arak, kretek, teh, pakaian, porselen, sutra, dan komoditas lain yang menjadi ciri khas dari negeri asal mereka Saat itu perdagangan candu atau madat memang tak dilarang Ia malah jadi komoditas berlima dono Glodong merupakan sentra pendistribusian madat dari pabrik madat terbesar di Batavia Milik orang Tionghoa di Salemba Banyak tempat pengisapan madat di Glodong Akibat banyaknya pengguna madat di Batavia Tulis alwisaha pada artikel Pajak rambut dan judi Yang dimuat di Harian Republika Jakarta 18 Februari 2006 Pemerintah Belanda membuatkan satu jalan khusus untuk para pemadat Namanya Gang Madat Disana para pemadat berkumpul menghisap madat di kamar-kamar petak berukuran 300 meter persegi Sekarang Gang Madat dikenal sebagai jalan kesejahteraan Kali perukut dan kanal-kanal atau kali buatan Membatasi atau membelah beberapa wilayah Glodong dan sekitarnya Kali dan kanal-kanal tersebut Menurut alwisaha pada artikel Glodong pancoran 1872 Yang dimuat pada Harian Republika Jakarta Pada Sabtu 3 Maret 2007 Bukan hanya sebagai urat nadi perdagangan Melainkan juga mengukuhkan ajaran filosofis etnis Tionghoa Yaitu Peng Sui Rumah dan tokoh orang Tionghoa yang berada dekat kali atau kanal Umumnya menghadap ke sana Kanal-kanal itu juga dibuat untuk turut menanggulangi banjir Sebagai kota yang sebagian wilayahnya berada di permukaan air laut Banjir sudah menggenangi Batavia sejak berabad abad lalu Salah satu banjir besar terjadi pada 1872 Banjir tersebut menggendangi sebagian besar Batavia termasuk pasar Glodok Di lokasi pasar Glodok tersebut Kemudian berdiri Glodok Building pada 1970-an Dan sekarang menjadi Glodok Sinatown Market Peristiwa terakhir di Glodok yang sangat memilukan adalah kerusuhan besar pada 14 Mei 1998 Peristiwa tersebut terjadi juga di berbagai tempat di Jakarta dan sekitarnya Selain di Jakarta konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi juga di Surakarta Jawa Tengah dan Medan Sumatera Utara Banyak toko dan perusahaan terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa diamuk masa Tak sedikit orang dianiaya dan dibunuh Bahkan kabarnya hampir 100 perempuan keturunan Tionghoa diperkosa dan dilecehkan secara seksual Pada karya ilmiah berjudul Kerusuhan Pasar Glodok Studi kasus etnis Tionghoa di Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat Yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Budaya dan Media Publika Budaya Volume 3 No.1 pada Maret 2015 Puji Titulanita menulis Masa mulai mendatangi Pasar Glodok dan Orion Plaza Serempak melakukan pengerusakan, penjarahan, dan pembakaran Sebelum terjadi kerusuhan di Pasar Glodok Pihak PD Pasar Jaya tidak mengkhawatirkan Kawasan Pasar Glodok dan Orion Plaza akan diserbu masa Karena tempat tersebut jauh dari pusat kerusuhan seputaran kampus Trisakti Sehingga tempat tersebut tetap melakukan kegiatan perekonomiannya seperti biasa Meskipun di wilayah sekitar Trisakti terjadi kerusuhan Di selatan Orion Plaza lembaga pemasyarakatan Glodok dibangun pada 1743 Pada 1934 dan 1960-an Muhammad Hatta atau Bung Hatta dan Kus bersaudara pernah dipenjara di sana Di bekas penjara itulah mulai dibangun Harko Glodok sejak 1972 Lalu direnovasi dan berganti nama menjadi Tread Mall Harko Glodok sejak 2019 . . . . Terima kasih.